Intro Ribuan jamaah Umadati Masjid Al-Jihad Banjarmasin lantaran selawas pemberlakuan PSBB Tempat ibadah kada diperkenankan untuk melakukan aktivitas termasuk sholat jumat Namun setelah PSBB berakhir, ada beberapa tempat ibadah yang dijadikan percontohan untuk diperkenankan melaksanakan kegiatan Salah satunya Masjid Muhammadiyah ini Ribuan jamaah Umadati Masjid Al-Jihad Banjarmasin lantaran selawas pemberlakuan PSBB Tempat ibadah kada diperkenankan untuk melakukan aktivitas termasuk sholat jumat Namun setelah PSBB berakhir, ada beberapa tempat ibadah yang dijadikan percontohan untuk diperkenankan melaksanakan kegiatan Salah satunya Masjid Muhammadiyah yang berada di jalan cembaka besar Banjarmasin tengah ini Ustadz Reza Rahman dalam tausiyahnya meminta bebuan jamaah untuk bersyukur dan berdoa kepada Allah SWT Lantaran kembali bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid Lantaran kembali bisa bersyukur dan berdoa kepada Allah SWT Pembina Masjid Al-Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat, Betakwani Prima TV usai sholat jumat 5 Juni 2020 memadahkan Dimulainya kembali kegiatan keagamaan sesuai dengan surat yang diedarkan pimpinan wilayah Muhammadiyah One rekomendasi dari tim gugus tugas COVID-19 Banjarmasin Yaitu meminta kembali beberapa masjid Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat jumat berjamaah Salah satunya ujar Taufik Hidayat adalah Masjid Al-Jihad Banjarmasin Namun dengan ketentuan protokol kesehatan Ketua pengurus cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 ini pun berharap Jamaah yang datang bisa mematuhi anjuran kesehatan tersebut One berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir Pak ini kan otomatis jamaahnya kan berkurang Pak karena adanya jarak nih bagaimana nanti pak ke depannya Ya kita bukan ukur daripada banyak sedikitnya Tapi yang jelas dulu kenyamanan dan faktor kesehatan Karena orang merasa misalnya tidak sehat kan tidak rajin tidak harus ke masjid Orang yang tidak aman karena masih mungkin berhati-hati silahkan Jadi bukan berhati-hati ukuran banyak sedikitnya jari jamaah Karena kita keikhlasan dan masing-masing punya keyakinan Masa saja sudah 2 bulan kita ke masjid ini Karena faktor berikhtiar berhati-hati Tapi karena sudah adanya protokol dan juga adanya rekomendasi Ya saya memberanikan diri kalau di masjid ini Harapannya kepada masyarakat pak? Ya apapun kita semua bisa mentahati Atau sudur covid ini Karena kita mentahati inilah yang bisa menghindari Mengurangi daripada wabah ini Karena kita yakin bahwa semua itu pasti ada hikmat Sementara itu durasi waktu khutbah sholat jumat Yang biasanya sekitar 15 menit Wabah ini hanya sekitar 7 menit Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!